selamat menikmati ini bisa Jumatan di Mekah bohong banget kecuali kalau kamu umroh di Mekah atau Jumatan di sana betul tapi kalau wujudmu di sini kalau Jumatan di sana itu mesti bohong tidak mungkin apalagi Jumatan di Mekah mulia bareng di Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemisah semuanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah seperti biasa sambil jalan-jalan kita akan mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada video kali ini kita akan dengarkan pertanyaan dari salah satu peserta pengajian yang berasal dari Ambarawa Jawa Tengah dia ini adalah seorang mu'alab maksud dari mu'alab di sini adalah yang tadinya kafir kemudian dia masuk Islam secara kafah walaupun KTPnya Islam tetapi dia belum pernah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah bahkan dia sendiri mengakui bahwa semua maksiat dalam kategori molimol sampai merdukun pernah dia lakukan nah tiba waktunya dia ingin bertobat berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tetapi dia belum menemukan pengajian yang tepat bagi orang awam jadi Islamnya hanya ikut-ikutan saja istilah Jawanya itu rubuh-rubuh gedang kadang sholat, kadang tidak sebagaimana kita ketahui di tempat kita ini banyak pengajian tapi kalau nggak lucu nggak seru kalau hanya ceramah biasa saja hanya bikin ngantuk nah suatu ketika dia menemukan pengajian di radio dengan ciri khas suara Ustadz Ahmad Sukino setiap pertanyaan dijawab disertai dalil ayat Al-Quran ditunjukkan juga hadis yang soheh dan mana yang doib disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang awam sekalipun ada dua pertanyaan yang ia ajukan pertama apa yang harus ia lakukan agar dosa masa lalunya bisa diampuni oleh Allah lalu pertanyaan yang kedua sedikit nyelemeh karena terobsesi oleh cerita-cerita orang zaman dahulu dan ditambah lagi tayangan di televisi bahwa ulama, kiyayi dan para wali itu sakti-sakti punya ilmu goib misalnya bisa terbang bisa menghilang kebal senjata tajam bisa menyerang dan menyembuhkan orang lain dari jalan jauh sehingga Islam itu kesannya penuh sakral dan keramat lalu ia tanya apakah cerita itu benar dan apakah Ustadz Ahmad Sukino juga punya ilmu semacam itu nah untuk mengetahui jawabannya mari kita dengarkan bersama-sama video ini sampai selesai nama saya Widi dari Ambarawa Pak ikut ngaji di Binaan Ambarawa Ambarawa ya datang bersama 8 orang rombongan walhamdulillah dekat itu radio Purbo Wangi Ambarawa Pak jauh jauh kalau itu kalau itu bergombong ya semarang Ambarawa ya ya pertanyaan saya mengenai Tobat saya dulu itu seorang yang kafir Pak ya mu'alaf tidak kenal sholat tidak kenal ngaji tidak kenal dengan Al-Quran bahkan bisa dikatakan perbuatan saya itu hari demi hari itu tidak ada lepas dari kemaksiatan mau limo merdukun atau apa saja semisal itu semua saya pernah kecuali yang belum bunuh orang belum lalu saya masuk Islam sekitar tahun 2003 yang lalu kemudian saya kerjakan sholat walaupun sekedar rubuh-rubuh geda karena dulu yang saya pahami tentang Islam itu ya Islam adalah agama yang sakral banyak orang bilang para ulama-ulama punya ilmu goib macam-macam ada yang bisa kebal senjata tajam ada yang bisa terbang ada yang bisa mengembati orang dari jarak jauh dan masih banyak yang lain-lain yang mistis-mistis itu Pak karena cara beragama saya itu hanya ikut-ikut akhirnya sholat saya dong deng Pak dong sholat dong orang malah kadang-kadang maksiat lagi lalu setelah saya mendengar kajian Pak Sukino di radio persadat FM ini walaupun awalnya gak suka tapi lama-lama jatuh cinta Pak saya itu dan ketika mendengar Pak Sukino menerangkan ayat-ayat tentang Al-Quran itu hati saya terasa mendapat curahan cahaya yang terang saya menjadi sadar Pak bahwa hidup yang selama ini saya lalui jauh dari kebenaran Al-Quran dan mulai saat ini pula saya nyatakan saya akan ngaji di MTA saya akan terima Islam ini secara kafah apapun resikonya saya tidak akan gentar sedikitpun dan yang saya tanyakan Pak Ustadz apakah dosa-dosa yang dulu itu termasuk dosa yang tidak diampuni Pak atau dosa yang diampuni itu pertanyaan saya Pak yang pertama yang kedua apakah benar para ulama-ulama itu mempunyai kekuatan yang sakral Pak bisa dikatakan kebal senjata tajam bisa ngembani orang sakit dan kalau itu benar apakah Pak Soekino juga punya ilmu semacam itu mungkin itu Pak pertanyaan saya kurang lebihnya terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi InsyaAllah kalau saudara taubatnya betul-betul taubat menyesali dan seperti yang saudara ikrarkan mau masuk Islam setara kafah apapun resikonya InsyaAllah dosamu ketika kafir semua diampuni oleh Allah itu bukan dari saya kata Allah sendiri coba dibaca ulang lagi Surat Al-Anfa layar 38 ada orang yang banyak dosa ketika kafir memang kafir tidak mengerti mau lima mau sepuluh orang-orang dikerjakan tidak tidak ojok ngomong lima sepuluh tapi biar berhenti tobat dari kekafirannya semua dosanya diampuni yang dibaca Surat Al-Anfal nomor surat ayat 38 katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu jika mereka berhenti dari kekafirannya nisya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu ya ya kan jadi kulilladhina kafaru katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir ya apa kalau mereka berhenti dari kekafirannya yang tahu yukfarlah yukfarlahum makot salam kalau dia sudah berhenti dari kekafirannya diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu ketika kafir itu dosanya diampuni semua oleh Allah ya setelah mengerti tobat dia tidak menjadi orang kafir tapi masuk Islam setelah kafah ampuni semua dosa-dosanya tapi ingat kalau kamu sudah jadi orang Islam bertobat atau kembali kafir lagi ya pahalamu ketika Islam hapus semuanya habis dan sunnah Allah akan berlaku orang yang dahulu nasibnya orang kafir akan mendapat adab dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau niat betul ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu ini pernyataan ini menurut firman Allah sendiri bukan karangan saya Allah mengatakan orang yang kafir berhenti dari kekafirannya berarti dia jadi orang muslim yang baik taat tunduh patoh ya terus disertai pada surat ansumar tadi ayat 53 sampai 55 tadi dosanya semua diampuni ya maka begitu kafir jadi orang isa mati masuk surga dia hongkusannya diampuni semua maka berbahagialah saudara dengan dengan radio ini dapat didayah melalui radio walaupun awalnya juga benci keting terserah aja tapi kalau mau berpikir dengan pikiran sehat banyak orang mendapat didayah dengan radio itu ya maka saya doakan mudah-mudahan jadi orang islam yang kuat yang baik kalau dulu jadi orang kafir aja gak takut apalagi jadi orang islam jadi orang kafir aja berbuat maksiat itu masuk neraka gak takut sampai lagi sekarang jelas yang diharapkan masuk surga tentu lebih tidak takut lagi lebih banyak harapan untuk masuk surga banyak amal perbuatan yang mengarah ke sana kemudian para ulama itu punya sakti-sakti tidak mempan senjata tajam ya betul siapa senyokot senjata tajam kalau ulama dipedang ditombak dikeris tidak mempan itu bohong kalau ulama-ulama itu seperti itu Indonesia tidak dijajah 350 tahun tidak perlu tentara ulama-ulama itu dikirim jadi pasukan mungkin di pedang orang empan ya ditembak orang empan kan menangan banget itu kenapa sampai di dajah 350 tahun bangsamu ini nah kalau ditanyakan apa saya punya senjata saya punya senjata tajam banyak sekali nanti kamu bisa lihat sana ya boleh lihat di sana ya ada kemarin ketika ada tamu ya menyangka ini jimat kerik-kerik senjata tajam setelah diserahkan ustaz itu terus diapakan di sini ditanyakan waktu ada rombongan di PRRI datang ke sini tidak sengaja kemarin nah yang menjawab ya ya dipiarkan begini saja rumah sana mungkin bani bunuh terus diapake gitu loh sebabnya katanya ketika kristus diopene orang yang percaya itu kalau tidak dimandikan jumat itu katanya geluda-geluda nah terus di sini apa ya sok enak ngedusi enggak kesel enggak dibiarkan begitu saja enggak diapakan enggak enggak diapakan tapi ada lagi yang ngomong ketika begitu bukan rombongan lain ustaz ini masih banyak yang masih haji dijual saja dijual ini kalau memang keris yang baik-baik dijual wah lakunya banyak ini lakunya pengurah di dole dianggap itu duplikat kan banyak ada yang mengatakan itu tinggal duplikatnya yang asli sudah dijual laku malah punya ada lagi yang ngomong jenek pareng aku dikaiki yang gelam mungkin hidup saksi ini dari tobat dari kemusik kata nenek kaya jadi bawa jimat ganti boleh sudah dia disitu jadi saksi hidup ini museum orang-orang yang bertobat mudah-mudahan dengan menyerahkan itu dia bebas dari kemusrikan yang dulunya dengan mempercayai itu semua dosanya tidak diampuni merusak amal kebaikan yang lain dengan dia melepaskan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya itu dia ini orang bertobat betul maka sudah-sudah ya jangan percaya kalau ada orang ulama atau ustad yang mengatakan orang pedas itu di pedang di senjata tasa maupun tidak mempan malah bisa mabur dapat terbang ini bisa terbang bohong mesti bohong ini bisa jumatan di mekah bohong banget kecuali kalau kamu umroh di mekah atau jumatan di sana betul tapi kalau wujudmu di sini jumatan di sana itu mesti bohong tidak mungkin apalagi jumatan ini mekah mulia bareng katanya di Indonesia saya kita goreng kalau jumatan di sini jam 12 di sana itu baru jam berapa 8 jam 8 pagi di sini jam berulang mulih ke masjid Pak ustad tadi kok tidak ke masjid ditanya saya baru datang mana saya jumatan di masjid haram tadi juga baru datang naik apa naik putih nah ya sepulah naik apa ya kalau di sana jam 8 ini belum saatnya jumatan nah wistoh numpau kilat di sana ya kalau bareng aku ke masjid Pak ustad nya sudah di rumah wist tengok-tengok ngelatar gitu ngemper sampai ngerokok Pak ustad tidak jumatan kalau jumatan saya baru datang dari masjid haram penuh sekali tadi kita kayak tenang gitu lah nanti kan lah kok ini kenapa ya kelangan aku jin putih numpak jin jadi jin itu cepat sekali cepat dari Mekah ya saat cepat cepat apa ini jam walu jumatan ini orang yang tidak berpikir panjang ustad saya itu jumatan yang Mekah terus itu kalau itu mesti bohong jangan percaya bosong ngilang barang kita saja percaya ya mabur ngilang jumatan di Mekah kemudian orang mempan di tabak paluning pande rampan itu mesti kebohongan kalau ada karena dia banyak baca ayat-ayat Quran dan sebagainya ada ayat-ayat yang untuk itu kalau ada ayat untuk kekebalan semacam itu Nabi mesti lebih tahu kalau Nabi tahu begitu menjajarkan pada para sahabat-sahabatnya sehingga tidak ada sahabat yang mati dalam peperangan peperang zaman itu gamannya yang mengtombak panah pedang banyak sahabat yang meninggal kenapa tidak diajari oleh itu ayat-ayat yang menjadikan kebal apa Nabi tidak tahu nah kalau Nabi aja tidak tahu kok kamu malah tahu kalau lebih pintar dibang Nabi padahal yang menerima Quran itu siapa Nabi aja tidak tahu kok kamu malah mau cowok malah ngerti ampuh itu itu mesti bohong jangan percaya pasti bohong coba kalau ada orang mau saya pedang tidak apa-apa coba ini pedang 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 tumpul aja ya mudah-mudahan semuanya itu bisa membuka hati pikiran kita dengan betul dasar tuntunan yang benar ya cukup demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati